Sahabat Tukul Arwana, Polo Srimulat, ternyata sempat memergoki Tukul sedang mengalami sakit kepala dan mengonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan rasa nyeri. Saya seringkali melihat, pada waktu kita sering jalan, ada off air kemana, mas Tukul itu memang punya kebiasaan sakit kepala. Hanya beliau itu seringkali kalau orang Jawa bilang, dientengke, digampangin sakitnya itu, ungkap Polo, dilansir dari tribun news, apabila sakit kepalanya menyerang. Tukul tak langsung memeriksakan diri, ia justru hanya mengonsumsi obat-obatan yang dibeli dari apotek. Padahal, Polo dan sahabat lain sudah sering memberi peringatan pada Tukul untuk segera cek ke dokter lantaran khawatir sakitnya tambah parah. Terus sering mengonsumsi obat-obat penghilang rasa nyeri saja, beber Polo. Kita sudah sering kasih masukan atau menyarankan, mas, cobalah kontrol ke dokter atau apa, enggak mas Polo, enggak apa-apa kok, katanya gitu. Enggak, obat red, warungan tapi obat-obat apotek. Katanya, saat ini, mantan pembawa acara bukan empat mata itu sudah tak lagi dirawat di ruang ICU. Tukul Arwana sudah mulai menjalani fisioterapi setelah menjalani operasi beberapa waktu lalu. Fisioterapi itu dilakukan Tukul Arwana agar kondisinya bisa segera pulih kembali. Adapun fisioterapi yang dilakukannya ialah untuk gerakan dan suara. Presenter Tukul Arwana mulai menjalani fisioterapi pasca operasi beberapa waktu lalu. Ia telah dipindahkan dari ruangan ICU ke ruang rawat inap. Alhamdulillah proses fisioterapi sudah mulai berjalan. Kata manajer Tukul Arwana, Rizky Kimon di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, RS Pon, Cawang, Jakarta Timur. Baru-baru ini, Rizky Kimon menjelaskan, pemilik nama asli Rianto itu wajib menjalani fisioterapi setiap hari. Kegunaannya untuk melatih gerakan badan hingga suara Tukul Arwana. Fisioterapi sih setiap hari ya karena memang ini benar-benar beliau dirawat secara luar biasa. Intensif sama pihak Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, tuturnya. Untuk saat ini, malam ini lagi proses perpindahan ruang ICU ke VVIP. Kata manajer Tukul Arwana, Rizky Kimon saat dikonfirmasi. Jadi, Alhamdulillah karena kondisi beliau semakin membaik jadi sudah diperbolehkan sama dokter ke ruang rawat inap VIP. Katanya menambahkan, dokter menyimpulkan terdapat pendarahan yang terjadi di otak dan kemungkinan terjadi karena hipertensi. Karenanya, tim medis langsung memutuskan melakukan operasi pada Tukul Arwana. Kondisi makin membaik, Tukul Arwana semangat untuk sembuh demi ini. Presenter sekaligus komedian Tukul Arwana sedih ketika kondisi kesehatannya menurun. Sebab, dia mengalami struk sekaligus pendarahan otak sehingga harus menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit. Shok dan sedih, kata manajer Tukul Arwana, Rizky Kimon di rumah sakit pusat otak nasional, Cawang, Jakarta Timur, baru-baru ini. Meski demikian, Rizky Kimon menyebut Tukul Arwana sangat semangat untuk sembuh menurutnya. Tukul Arwana optimis sembuh demi anak-anaknya. Kami sekali lagi mohon doanya supaya Mas Tukul agar cepat sembuh. Beraktifitas lagi, jelas Rizky Kimon. Tukul Arwana belum lama ini menjalani operasi pendarahan otak. Setelah dioperasi, kondisi pria 57 tahun itu makin membaik. Tukul Arwana saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit.